Seorang warga di Aceh Timur mempertanyakan legalitas lelang tanah beserta dua pintu ruku miliknya, karena masih dalam perkara. Untuk memperjuangkan haknya, M. Jamil pun mendatangi Mahkamah Syariah memastikan hak miliknya. Warga Gampung Belang Kecamatan Idiraya Kabupaten Aceh Timur ini sebelumnya meminjam uang di sebuah bank swasta cabang langsa. Sebagai agunan, M. Jamil menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan dua pintu ruku miliknya yang ada di IDI Kabupaten Aceh Timur. Awalnya cicilan kredit M. Jamil lancar, namun dalam beberapa bulan terakhir Jamil mengalami musibah hingga menyebabkan kreditnya macet. Sayangnya Jamil tidak menyebutkan jumlah kredit di bank tersebut. Namun pada April 2018 lalu, Jamil terkejut karena pihak bank telah melelang agunannya. Pelelangan dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang atau KPKNI Loksemawe. Agunan yang dilelang dimenangkan oleh seseorang bernama Iskandar. Iskandar kemudian mendaftarkan perkara eksekusi objek lelang yang telah dimenangkan tersebut kepada Mahkamah Syariah IDI Kabupaten Aceh Timur beberapa waktu lalu. Setelah tahu akan dieksekusi, M. Jamil pun mendaftarkan perlawanannya kepada Mahkamah Syariah. Namun di saat persidangan, berkas perlawanan eksekusi berubah menjadi gugatan sederhana, sehingga persidangan pun berakhir tanpa putusan. M. Jamil kembali mendaftarkan perlawanan eksekusi untuk kedua kalinya ke Mahkamah Syariah IDI Aceh Timur. Perkara tersebut pun akan disidangkan pada tanggal 24 Juni mendatang. Namun pihak Mahkamah Syariah mengeluarkan kembali surat pemberitahuan eksekusi kepada M. Jamil, bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020. Sehingga M. Jamil pun mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Mahkamah Negeri IDI Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu pihak Mahkamah Syariah menjelaskan mereka hanya menjalankan eksekusi, berdasarkan risalah lelang. Sementara persidangan perlawanan bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa harus menunggu putusan persidangan. Iskandar atau Jamil tidak pernah mengajukan permohonan. Ini kan permohonan eksekusi sudah didaftarkan sejak Januari 2020. Sementara perkara perlawanan diajukan di Februari. Sebenarnya sebelum putus berkata perlawanan ini, ini yang berkata kan emas. Jadi bukan di warung kopi, saya juga di ini di forum. Jadi kalau jujur saya lupa dasarnya, yang pasti itu boleh. Saya lupa itu, nanti saya pelajarin lagi. Jadi untuk itu, Mahkamah Syariah berubah untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, karena sudah punya risalah lelang. Dia sudah punya risalah lelang. Awak Media dan M. Jamil pun datang ke kantor pelelangan Loksemawe. Namun pihak kantor pelelangan Loksemawe enggan menanggapi pertanyaan mereka. May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.